Berdasarkan data kantor Kementerian Agama Kabupaten Sekadau pada tahun 2022 atau 1443 Hijriah, jumlah calon jemaah haji asal Kabupaten Sekadau sebanyak 29 orang. Mereka terdiri dari 15 orang laki-laki dan 14 orang perempuan. Kemudian jemaah calon haji yang tertua berusia 64 tahun atas nama Muhardi Bandul dari desa Seberangkapuas. Dan jemaah calon haji termuda berusia 41 tahun atas nama Sulistiana dari desa Gonis, Tekan. Usai memberikan sambutan, Bupati dan Ketua TPPKK Kabupaten Sekadau secara simbolis memasangkan rompi calon jemaah haji tertua dan termuda. Kemudian dilanjutkan pelepasan jemaah menuju bus keberangkatan. Para jemaah calon haji ini pun diharapkan dapat menjalankan ibadah haji dengan lancar dan selamat sampai tujuan hingga kembali ke tanah air. Puji syukur kita panjatkan kehadrat Allah SWT atas rahmat dan karunianya. Pada hari ini kita bersama-sama dapat hadir di Aula Masyid Besar Al-Falah Ketamatan Sekadau hilir ini. Dalam rangka kita bersama-sama akan menyaksikan upacara pelepasan jemaah calon haji Kabupaten Sekadau musim haji tahun 1443 Hijriah 2022 Miladiyah. Ucapan rasa syukur disampaikan Bupati Sekadau Aron sebab tahun ini sudah dapat memberangkatkan calon jemaah haji. Di mana dua tahun belakangan tidak bisa dilakukan karena pandemi COVID-19. Meski COVID-19 sudah mulai meredah, namun calon jemaah haji diharapkan tetap menjaga kesehatan dengan rajin mencuci tangan dan harus bisa menyesuaikan diri dengan kondisi cuaca di Arab Saudi. Di mana dua tahun, sehingga di tahun-tahun yang lalu, ada yang berangkat, ada yang 80 tahun. Sementara yang berangkat, ada yang 80 tahun. Sementara yang sudah, siapa dan hari untuk diberangkatkan 100 orang. Hal ini tentu Terutupkan Masih ada Sehingga Perintah Sampai mengatasi Jemaah Jemaah Haji Dan untuk Mematasi Agar tetap bisa menjalankan Ibadah haji dengan baik Para jemaah calon haji pun diharapkan Tetap menjalin kerjasama Saling tolong menolong sesama jemaah Agar tetap kompak Dari Kabupaten Sekadau Mus Musin memberi tekan